Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Garasi Dwija Pada kesempatan kali ini Sesuai dengan permintaan teman-teman yang kemarin Ya, udah kedenger ya Jadi permintaan teman-teman kemarin Kita ingin benerin yang namanya kipas Yang on Saat di kontak on Biasanya disini Disini itu sudah di jamper ya Seperti ini Di soketnya thermosuit disini sudah di jamper ya Ya sebetulnya ini baik Untuk emergensi ya Jadi ketika kita sedang di jalan itu Kita mengalami overheat yang Kipasnya gak mau menyala Kita bisa jamper di bagian sini ya Untuk emergensi saja Setelah kita pulang sampai rumah Kita benerin di bagian thermosuit Jadi soketnya adalah ini ya Jadi saya cabut dulu Ini sudah pecah ya Disini sudah pecah Yang seharusnya ini utuh ya Jadi warna kabelnya adalah hitam sama biru ya Yang hitam ini adalah ke bodi Atau ke negatif acu Dan yang biru disini ya Jadi di sekring boxnya Disini ada cooling fan Ya cooling fan relay Yang berarti adalah ini ya Jadi ini dreamer Dreamer sama apa ini hilang ya Dreamer sama apa ini hilang Gak apa-apa Terus ini power window Sama ini cooling fan Berarti yang ini Ya Jadi disini kita cari dulu Nanti akan saya tunjukkan bagaimana skemanya ya Relainya yang kipas adalah seperti ini ya Jadi Ini sudah ada angkanya Yang berarti ini adalah suite ya Dan 35 Disini ada tulisannya 35 Ini adalah suite ya Logonya seperti ini Terus untuk coilnya adalah disini ya Berarti ini Tonjolannya sebelah sini ya Kalau di Kita balik Dari kakinya Yang suite adalah sini ya Yang merah ya Yang merah adalah suite Terus yang ini Yang putih Dia adalah coilnya ya Jadi suite-nya itu ada di Warna merah Yang berarti dia disini ya Menghadapnya disini ya Menghadapnya kesini Kita pasang kesana Seperti itu Dan kita akan cek jalurnya Nah disini akan coba kita gambarkan dulu ya Kita sesuaikan dengan Bentuknya ya Jadi disini Disini ada kipas Ya Jelek gak apa-apa ya Anggap baca kipas Disini kipas Dan ini ada kabel 2 Yang satu biru Yang satu hitam Yang biru Eh yang hitam Itu dia ke negatif ya Negatif atau nol Disini Ya Terus yang ini Dia langsung ke relay tadi Jadi Relay Disini Akan saya gambarkan Seperti ini ya Jadi ke relay Terus ini ke positif acu Ya Jadi gambarnya seperti itu ya Ini kipas Ya Disini kipas Terus yang hitam Biru Ya ini kabelnya warna biru Terus ini warna hitam ya Hitam ke body aja Ya Body atau negatif acu ya Negatif acu Jelek gak apa-apa ya Yang penting Manfaatnya Ya Disini kipas Terus ini kabelnya biru Dia langsung ke relay Yang hitam Dia langsung ke negatif acu Ya Terus yang relay yang satunya ini Yang tadi nomor Nomor tiga ya Jadi nomor tiga itu adalah Negatif acu Disini positif acu Maaf Yang disini positif acu Terus yang ini ke Kabelnya biru Yang di kipas ya Nanti akan kita pastikan lagi Yang ini ke termosuit Terus yang ini ke positif Yang di kontak Disitu Nah Ini Jadi kaki nomor lima Ini kaki nomor tiga Ya Positif acu Ya Ini positif acu Ini negatif acu Langsung ke kipas Terus biru Dia diswitching dengan relay Ini nomor Nomor lima ke kipas Terus nomor tiga ke positif acu Terus ini Nah Disini Dia terhubung dengan Ini ya Terhubung dengan Termosuit Termosuit yang Diletaknya di selang radiator ini Jadi selang radiator yang bawah ini Nanti dia akan ketemu sama Mangkok Tempatnya termostat Termostat Dan ini negatif juga Ya Disini positif yang di kontak IG Satu Ya IG satu Yang di kontak positif Terus Yang ini Dia diswitch dengan Termosuitnya Disini termosuit Kita gambarkan disini Ya Jadi Ketika termosuit ini Mendeteksi Suhu ukurannya Ya Suhu ukurannya Dia 86 Sampai 93 93 derajat Dia akan Terhubung ya Terhubung Dan disini Sudah ada positif Dia akan menarik Menarik Ini ya Menarik Ini Agar dia terhubung Dengan ini Lalu kipasnya Dia akan menyala Seperti itu Ya Terus disini Disini dia akan Terhubung lagi Dia akan terhubung lagi Dengan dioda ya Disini saya gambarkan Dioda Dan nanti akan kita tunjukkan Diodanya sebelah mana Ini satu hubungan Dengan AC ya Dan ini Masuk ke ECU Jadi disini Suitenya dia itu Terhubung dengan Dioda Dan ini terhubung Dengan ECU ya Jadi ACS Ini namanya ACS AC suite Air conditioner suite Ya ACS ACS Air conditioner suite Yang di ECU Ini kaki Katoda Dan ini kaki Anoda Seperti itu Jadi Ketika dia terhubung Dengan negatif Dan disini Dia akan tembus Negatifnya Kan ke ECU Dan Dia akan Idle up Jadi Misalkan Dia di 800 RPM Ketika kipas menyala Dia akan naik Sekitar 50 50 RPM Jadi kipas on Dia akan Naik RPM Seperti itu Jadi Ketika ini Kita Kita hubungkan terus Kita hubungkan terus Secara otomatis Idle up pun juga akan kacau Seperti itu Ya Jadi Sebisa mungkin Usahakan kipas itu Dia tetap otomatis Ya Disini Disini kipas Kabel biru ke relay Kaki nomor 5 Terus Dan nomor 3 Dia ke acu Acu langsung Langsung ke acu Nomor 1 Nomor 1 Dia ke IG1 Jadi Dia di kontak Ya Jalurnya dia di kontak Terus Yang nomor 2 Dia ke Katoda Sama Sama Termosuit Ya Nah sekarang Kita akan tunjukkan Bagaimana cara Cara kita untuk Memeriksa Jalur aslinya Jalur aslinya Mau maestro Genio Silo Atau apapun Itu semua sama Kecuali kalau Toyota Dia memang Toyota Dia memang Ini Terhubung dengan Sweet nya ac Jadi berbeda Sudah berbeda lagi Jadi disini Jadi disini kita akan Siapkan dulu Avometer Analog Pakai digital Mungkin agak Kesusahan Karena Masalah Masalahnya Kadang-kadang Lari Kita pakai Yang analog Biar lebih mudah Lagi dan Lebih mudah Dipahami Ya Disini kita Pastikan di 0 ohm Kita pastikan dulu Di 0 ohm Sudah Disini Sudah 0 ohm Dan kita Tancap Di Kabel hitam Kabel hitam Di unit saya Di bagian sini Di bagian sini Adalah kabel hitam Untuk prop nya Bebas ya Disini prop nya Kita bebas Karena kita Mencari jalur Itu Kabel merah Masih terpasang Dan disini Kita periksa Dengan negatif acu Ya Disini 0 ohm Bener ya Jadi Jalur nya Dia masih normal Disini Jalur nya Masih normal Di 0 ohm 0 ohm Dan kita akan Periksa di kabel Biru nya Dan sekarang Prop nya kita Pindah ke kabel Biru Kita pindah ke kabel Biru Pastikan terpasang Dengan bener Ya Dan seperti yang Saya sampaikan tadi Disini ya Disini Nomor 3 Ya Ini nomor 3 Ini nomor 5 Yang berarti Ini nomor 5 Berarti yang disini Adalah positif acu Ya Disini positif acu Dan ini kabel biru Yang ke kipas Berarti Di bagian sini Ya Jangan salah Nah Disini Dia terbaca 0 Berarti jalur nya Dia ke relay Dia masih aman Ya Kipas nya disini Ini kalau dipasang Seperti ini Ya Berarti Disini ya Disini Terhubung dengan ini Ini ke kipas ya Dan disini Ini positif acu Ya Terus ini ke kipas Dan ini Dia ke IG1 ya IG1 Dan ini ke switch Dan kita akan periksa lagi Ini langsung kita colok Kesini Probe merah Probe merah Yang kita ambil Dan kita Ini lepas dulu Kita lepas dulu Karena tadi kita sudah Jember disini Untuk sebagai contoh Jadi Kita hubungkan ke kabel Di sini hijau Ada yang biru Disini biru Mungkin karena masalah umur Jadi dia berubah warna Nah disini Disini kabel hijau Ini adalah tempatnya Disini Ya Kabel hijau disini Dan ini terbaca 0 ohm Terbaca 0 ohm Berarti koneksinya Masih bagus Terus Yang disini Dia terhubung Dengan negatif Negatif langsung Ke bodi Ke bodi Atau ke negatif Ke negatif acu Ya kita akan periksa lagi Kita pastikan Disini Dia terhubung Dengan Bodi Ya Ini ya Terlihat ya Kita tempel ke bodi Dia Terkoneksi Berarti disini Jalurnya dia aman Ya Yang hitam Yang hitam Dia ke bodi Yang Yang biru Dia langsung ke relay Ya Jadi kontrol relay Dia itu Lewat disini Jadi ketika ini terkoneksi Maka relay Dia akan bekerja Nah ini ya Jadi kita akan periksa Ke jalurnya acu Ya Jadi ini terhubung Dengan acu Idle up ACS Kita akan pasang Soketnya Ya Disini Akan saya pasang Probe merah Atau hitam Terserah Bebas Sudah terhubung Dan kita akan cari Di diodanya Jadi diodanya adalah ini Kaki 4 Kaki 4 Dan kita lepas dulu Dan kita akan lepas dulu Untuk soketnya Sudah terlepas Dan kita akan periksa Apakah jalurnya Dia masih aman Disini Probe merahnya Masih terpasang Di suite Kabel biru Kabel biru Dan Probe hitam Kita akan hubungan Ke dioda Jadi probe hitam Kita taruh ke sini Kita taruh ke sini Disini ada 2 kabel Dua kabel Yang ini Biru semua Biru semua Yang satu Biru ke Relay Yang satu Biru ke Ke ECU Ya Disini tidak naik Sebelah sini Sebelah sini Dia tidak naik Karena disini Kaki Kaki anoda Dia tidak Mau naik Tidak naik Disini Karena dia Karena dia Di jalurnya ECU ACS Air conditioner Suite Disini Tidak naik Berarti yang Sebelah sini Ya Disini Naik Berarti Kalau dia terhubung Seperti ini Dan diodanya Dia masih dalam Keadaan baik Maka ketika Ketika kita Kipas on Dia akan Naik ya RPM nya Jadi simple Banget ya Skemanya adalah Seperti ini Ini kipas Kabel biru Dia ke Kaki nomor 5 Di relay nya Relay Relay ini Terus Kabel hitam Dia ke negatif Dan nomor 3 Dari relay Suite nya Dia ke Positif ACO Terus ini IG 1 Yang digipas Terus Nomor 2 Dia ke ECU Ke idle up nya Jadi Air conditioner Suite Dengan Melewati Kaki Katoda Dan anodanya Diodai Jadi Ini satu jalur Dengan suite nya AC disini Jadi ketika Suite AC Ketika AC Menyala Maka disini Akan ter Deteksi Negatif Negatif Maka kipasnya Dia ikut Menyala Terus Disini Ini yang terpenting Adalah disini Untuk ini Setelah kita Jalur Cek jalur disini Dia aman Terus disini Aman Terus disini Juga aman Positif Ketika Kotak on Contact off Atau on Dia terdeteksi Positif Jika dia Tidak ada Tegangan Maka kita Harus cari Kita harus cari Fuse nya Disini juga ada Nah disini 20 hampire Jadi disini Cooling fan Dia ada 20 hampire Fuse nya Jika nomor 3 Dia tidak terdeteksi 12 volt Maka yang kita Perlu Kita periksa Adalah disini Cooling fan Cooling fan Disini Ada Cooling fan 20 hampire Kita periksa Fuse nya Terus Kita cek Jalur nomor 5 Ke kipas Jika masih aman Berarti Kita tinggal cek Di bagian sini Kalau memang Ini aman semua Namun Kipas nya on Dia tidak mau Idle up saat Kipas on Malah ngedrop Berarti Harus kita cari Nomor 2 Ke Kaki Dioda tadi Jadi Harus terhubung Atau Kita periksa Disini adalah Penyiarah Jika kita masukin Negatif dari sini Maka negatif Akan masuk ke SEO Jika kita masukin Positif Dengan melalui ini Atau kita langsung Masukin positif Maka Positif Tidak akan masuk ke SEO Disini Dia fungsinya Dioda adalah Seperti itu Jadi sebagai Penyiarah Jadi Ketika Ini tidak terhubung Maka Dia akan terhubung Dengan IG1 Ya positif Jangan lupa Disini Ada positif Dia terhubung Langsung Ke SEO Tapi Dia tidak akan Tembus ke SEO Karena disini Ada Penyiarah Tegangan Kalau ini Pasangnya Terbalik SEO Bisa Seperti itu Jadi hati-hati Untuk masalah Dioda ini Hati-hati Jangan sampai Salah pasang Jadi Perlu diingat Kaki Katoda Itu terhubung Dengan Relainya Kipas Terus Anoda Dia ke SEO Seperti itu Jadi positif Dia tidak akan Bisa lewat Disini Yang Bisa Kabel Negatif Karena Input ACS Ini Dia Negatif Ketika Dia diberi Tegangan Negatif Maka Indle up Yang melalui IACV Dia akan Bekerja Seperti itu Dan Sampai Sampai disini Semoga Bisa Dipahami Dan Kita Pergi Ke Part 2 Di Termosuit Kita Setelah Ini Akan Periksa Di bagian Termosuit Setelah Ketauan Disini Kita Jemper Maka Ini Tidak Boleh Langsung Kita Pasang Kita Harus Periksa Juga Untuk Termosuit Dan Sekarang Setelah Ini Dan Setelah Ini Kita Akan Bongkar Termosuit Jadi Termosuit Harus Kita Pastikan Dia Dalam Keadaan Baik Atau Hanya Kotor Atau Memang Dia Sudah Lemah Jadi Kalau Memang Sudah Lemah Maka Dia Menyalanya Terlambat Jadi Setelah Melewati 93 Seharusnya Dia Sudah Menyala Dia Belum Menyala Menyalanya Dia Setelah Di 97 Sampai 100 Disitu Itu Harus Dilakukan Penggantian Dan Semoga Di Kesempatan Kali Ini Ini Perlu Dicatat Diberhatikan Dan Nanti Diperiksa Jalurnya Apakah Masih Normal Atau Sudah Rubahan Kalau Memang Sudah Rubahan Harus Dikembalikan Lagi Semoga Bisa Dipahami Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Teman Semuanya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh